Pakar, rute pelayanan ke Filipina sebaiknya diubah. Jakarta, pengamat hukum hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan semua masalah keamanan yang terjadi di perairan laut Filipina Selatan ada perang antara pemerintahan yang sah dengan kelompok pemberontak. Itu adalah fakta perang antara pemerintahan yang sah di Filipina dengan kelompok-kelompok pemberontak, kata Hikmahanto, Minggu, 1-5. Karena beberapa pertimbangan dan alasan ujarnya, pemerintah Filipina belum bisa memasuki sejumlah kawasan kepulauan yang dijadikan markas gerakan pemberontak. Ini jangan jadi alat bagi pemberontak di Filipina untuk menyandra pelaut dan kapal-kapal berbendera Indonesia. Pemerintah Indonesia harus pastikan itu, tegasnya. Jadi, selain harus tetap menjalankan langkah-langkah diplomasi membebaskan 4 WNI yang hingga kini masih disandra kelompok bersenjata di Filipina Selatan, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa pelaut dan kapal-kapal berbendera Indonesia tidak jadi sasaran sandera. Caranya, pemerintah Indonesia bisa mengajukan rute baru perjalanan kapal-kapal berbendera Indonesia ke pemerintah Filipina yang dipastikan tidak terjangkau oleh kelompok pemberontak di Filipina. Pungkasnya, FAS JPNN, 0 share 0 to add 0 plus 1 0 komentar. Terima kasih. Terima kasih.